Pemirsa ke DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senin pagi menggelar rapat paripurna beragendakan penyampaian laporan badan anggaran DPRD serta pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, pengambilan keputusan DPRD, penanda tanganan berita acara, dan sambutan bupati atas keputusan DPRD terhadap ranperda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2023. Ujung tombak suatu pembangunan di daerah tergantung pada anggaran APBD yang dimiliki, guna mencapai suatu pembangunan yang diharapkan sesuai visi misi pemerintah daerah. Kali ini, DPRD Tanjung Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan badan anggaran DPRD, pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, pengambilan keputusan DPRD, penanda tanganan berita acara, dan sambutan bupati atas keputusan DPRD terhadap ranperda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2023. Rapat paripurna ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Barat, Abdullah. Penyampaian laporan badan anggaran DPRD terhadap pembahasan rancangan berita tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2023. Penyampaian mendapat akhir oleh masing-masing fraksi DPRD terhadap pembahasan rancangan berita tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2023. PLT Sekuan DPRD Tanjung Barat, Zulhendra, saat menyampaikan sambutan yang mengatakan bahwa kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu yang sesuai yang diberikan kepada perangkat daerah, sehingga diharapkan sepenuhnya kegiatan skala kebutuhan masyarakat yang dianggap penting, serta agar alokasi sumber daya dapat digunakan atau dimanfaatkan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Kita menemani memperdomani APBD tahun anggaran 2023, KUAH dan PPRS APBD tahun anggaran 2023, dan rancangan berita tentang APBD tahun anggaran 2023, serta mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi-Komisi DPRD, selanjutnya dapat disampaikan visi memasak pandang anggaran DPRD terhadap pembahasan perangkat daerah. Usai mendengarkan PLT Sekuan DPRD Tanjung Jabung Barat menyampaikan laporan anggaran, rapat dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat akhir fraksi DPRD Tanjung Jabung Barat yang diawali dari fraksi PKB Sobari. Praksi Patrik Bangkutan Bangsa DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyebuti dari APBD ini, praperda APBD tahun 2023 ini menjadi berda. Demikianlah, kita berkata di praksi Patrik Bangkutan Bangsa DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Peruangan dan rencana peraturan daerah perubahan APBD tahun 2023 dengan menutupkan, Bismillahirrahmanirrahim, Raksip Patrik Bangkutan DPRD dapat disetujuin rencana peraturan daerah APBD tahun 2023 untuk ditutupkan menjadi peraturan daerah. Sementara Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat dalam sambutannya menyampaikan, apa yang disampaikan tim banggar maupun tujuh fraksi DPRD, ia anggap menjadi catatan penting guna menuju suatu pembangunan di suatu daerah. Bahkan ia juga mengapresiasi atas kerjasama antara eksekutif dan legislatif yang dapat saling bersinergi, sebab rapat paripurna ini sangat penting digelar, sehingga anggaran APBD tahun 2023 dapat direalisasikan semaksimal mungkin. Ia berharap para OPD dapat merealisasikan sesuai visi dan misi RPCMD guna menuju Tanjung Jabung Barat berkah. Tanjung Jabung Barat yang berkualitas, ekonomi maju, religius, kompetitif, aman, dan harmonis. Sesuai dengan misi yang tertuang, sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam FPD-FPD 2021-2026. Saudara Ketua, Wakil Ketua, Peranggur Tadilan yang saya hormati. Untuk diketahui, sebelum digelar ranperda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2023, juga digelar Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda.